Pemirsa proyek MRT Koridor Budaran HI Lebak Pulus, Jakarta Selatan akan diuji coba pada Agustus 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun 2019 mendatang. Proyek itu dilaporkan kini sedang dalam tahap penyelesaian. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan Steffi Los dan Juru Kamera David Sibarani. Ya Steffi bisa Anda jelaskan menurut pantauan Anda sampai sejauh ini sudah berapa persen pekerjaan fisik dari proyek itu dan fasilitas apa saja yang sudah dipasang di sana Steffi. Ya Julita dan juga Pemirsa untuk progres dari pembangunan MRT yang berada di kawasan Lebak Pulus ini tentu saja sudah mulai menunjukkan dari pembangunan yang sudah lebih baik dan di mana memang dari kondisi pembangunan ini yang akan direncanakan mulai bisa beroperasi atau sudah mulai bisa digunakan pada Maret 2019. Dan juga dari perkembangan konstruksi yang telah tengah dilakukan oleh pihak proyek ini juga sudah mulai mencapai angka 90,25 persen dengan rinciannya untuk stasiun layangnya yaitu 85 persen dan untuk stasiun bawah tanahnya itu 95 persen. Dan ini merupakan capaian dari hasil kerja tim dalam waktu yang cukup panjang dan tentu saja masyarakat Jakarta sudah sangat menanti-nantikan dari hasil proyek MRT yang pada kawasan Lebak Pulus ini nantinya akan melewati kurang lebih 13 stasiun antara lain yaitu stasiun Lebak Pulus, stasiun Fatmawati, stasiun Haji Nawi juga stasiun Blok A hingga stasiun Blok M. Dan setelah itu nanti akan perjalanannya akan berlanjut menuju ke stasiun Sisinga Maharaja juga stasiun Senayan, stasiun Istora, stasiun Bendungan Ilir, stasiun Setia Budi dan juga stasiun Duku Atas hingga nanti akan berakhir di stasiun Bundaran HI. Terkait dengan fasilitas untuk saat ini memang bisa tampak bahwa memang sudah terlihat bangunan dari stasiun MRT maupun stasiun Lebak Pulusnya ya memang juga sudah mulai terlihat bentuk dan juga bangunannya yang juga tangga-tangga di sekitar stasiun ini juga sudah mulai dan bahkan di kawasan ini juga bisa terlihat untuk stasiun MRT-nya sudah dikelilingi dengan pagar beton dan juga sudah mulai terlihat progres yang cukup cepat karena nanti direncanakan memang pada bulan Agustus akan dilakukan uji coba dan nanti pada Desember rencananya juga akan dilakukan uji coba tanpa menggunakan penumpang untuk melihat daya mampu atau daya tampung kecepatan dari kereta api ini yang diperkirakan dari Lebak Pulus menuju Bundaran HI ini akan memakan waktu hanya 30 menit seperti diketahui memang di kawasan Lebak Pulus ini memang terpantau cukup padat dan diharapkan juga dengan hadirnya dari MRT ini bisa membantu aktivitas masyarakat Jakarta agar lebih cepat dan juga lebih mudah untuk bisa sampai ke tempat tujuannya dengan menggunakan transportasi fasilitas umum ini Jolita Ya Steffi apakah Anda memiliki informasi terkait dengan persiapan uji coba MRT pada Agustus mendatang Steffi? Ya terkait dengan persiapan uji coba yang akan dilakukan tentu saja nantinya akan Rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus yang memang akan dilakukan juga nanti beberapa pelatihan-pelatihan khusus untuk para karyawan bahkan juga akan ada pelatihan masinis yang rencananya itu akan dilakukan pelatihannya itu di Malaysia dan persiapan dari MRT di Jakarta ini juga tentu saja tidak hanya selain secara fisik bangunannya tetapi juga para pekerjanya juga tengah dipersiapkan agar bisa memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan sumber daya manusia yang baik untuk terjadinya lancarnya operasionalnya nanti dan tentu saja selain juga uji coba yang akan dilakukan ini dan rencananya nanti bulan Maret 2018 ini atau bulan depan kereta MRT di Jakarta ini akan pertama tiba dari Jepang dan selanjutnya akan dilakukan integration and commissioning testing pada Agustus dan uji coba tanpa penupangnya di bulan Desember untuk diketahui juga nantinya ada sekitar 288 orang dengan 80% usia di bawah 35 tahun yang akan menjadi karyawan dari MRT yang diharapkan pada 2019 pada bulan Maret nanti ada sekitar 700 orang karyawan yang akan siap dikerjakan atau dilakukan untuk menyukseskan operasional kereta bawah tanah ini yang pertama di Indonesia untuk diketahui juga untuk MRT ini memiliki panjang sekitar 200 meter dengan lebar 33,8 meter ini dengan stasiun yang akan berintegrasi dengan halta Transjakarta dan juga jembatan penyeberangan orang atau JPO yang nantinya juga akan menghubungkan ke area pemukiman sekitar depo dan untuk area peron penumpang yang terletak di ketinggian 12,45 meter ini dari permukaan jalan pemirsa dan juga atap stasiun keretanya itu sekitar 20,9 meter dari permukaan jalan dan nantinya juga akan ada kemudahan akses bagi para pengguna transportasi ini yang bisa dilakukan dengan masuk luar stasiun dengan adanya beberapa tangga-tangga yang sudah saat ini bisa terlihat memang juga sudah mulai progres pembangunan yang akan sangat membantu agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya di tempat ini Julita Ya baik Steffi, terima kasih atas informasinya Selamat bertugas kembali Pemirsa, itu tadi reporter Steffi Los dan juru kamera David Sibaradi Mamporkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!